Ayo pembayakan kiri di kanan saudara, katakan shalom Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Saya mengajak Bapak Ibu Cimant Tuhan Mari sama-sama kita membuka kitab kita Dalam kisah Rasul 1 Kita akan membaca dari ayatnya yang pertama Sampai dengan ayatnya yang kelima Kisah Rasul 1 Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya kelima Kalau Bapak Ibu Cimant Tuhan sudah disana Sekali lagi saya jemput kembali Kita bangkit berdiri, kita akan membaca Cimant Tuhan secara bergantian Saya akan membaca pada ayatnya yang danjil Saudara membaca pada ayat yang kelima Dan kita bergantian Terus sampai di ayat yang kelima kita akan membaca bersama-sama Disana dengan perikop Ruh Kudus dijanjikan Ayat yang pertama Hai Teofilus, dalam buku-buku yang pertama Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan Dan diajarkan Yesus Ayat 2, saudara ya Sampai ada hal yang kelima Sebelum itu, Ia melakukan kembali Kediatannya oleh Kudus Kepada langsung-langsung yang dikirim Kepada mereka yang menunjukkan dirinya Setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka Tentang kerajaan Allah Ayat 4, saudara Pada suatu hari Ketika Ia akan bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka Ayat 5, bersama-sama Tiga, dua, ya Sebab Yohanes membatis dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibatis dengan apa? Rauh Kudus Sama-sama katakan amin Silahkan duduk kembali Bapak-bapak Jemaah Tuhan sekalian Diberkatilah setiap kita Yang merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Tentunya juga setiap kita Yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Amin Saudara, temohan bahasa ini kan Dalam ibadah rangkai Ibadah ini Petakosta Dua Petakosta Nah, temohan bahasa ini Pada malam hari ini Yaitu pesan-pesan yang terakhir Apa temannya, saudara? Pesan-pesan yang terakhir Saudara, kalau membaca Dalam kisah Rasul 1 Ayat 1 sama dengan 3 Dituliskan bahwa Sebelum Yesus naik ke surga Selama 40 hari Sejak dia bangkit Dia mengunjungi murid-murid Nah, tentu dalam ingatan Murid-murid tersebut Bagaimana kematian Tuhan Yesus Yang sangat salis itu Sangat menggocangkan iman mereka Sehingga mereka itu Tercerai barai Seperti apa Domba yang kehilangan Gembala Ataupun anak ayam Yang kehilangan hidupnya Saudara, kenapa tidak? Guru yang mereka telah Dari guru yang mereka Bangka-bangkakan Ternyata ketika ditangkap Dia dicabu Begitu luar biasa Bahkan dia mati Bahkan dengan cara Yang mengenaskan Bahkan dalam kematian Yang paling hina Karena pada masa itu kan Disalikan itu Sebuah hukuman yang paling hina Saudara Nah, saat itu Bagi murid-murid Pengharapan mereka Sudah kandas Bagi mereka Saudara, cita-cita mereka Sudah selesai Bahkan ketika ada dua murid Mereka pulang kampung Kemau Ketika mereka berjumpa Dengan Tuhan Yesus Ada salah satu murid Berkata demikian Padahal tadinya Kamu mengira Saudara Mereka berharap Bahwa kuasa Yang Yesus punya itu Bisa memimpin mereka Terbebas Apa? Menjadi apa? Islahnya terbebas Dari secara politik Karena pada masa itu Bangsa orang Yahudi Sedang dijalankan oleh Bangsa Roma Roma itu tuh Harapan mereka Yesus sebagai Pembebasan itu Secara politik Dan kuasa Yesus punya Bisa memimpin Bangsa Israel Untuk menghalangkan Tentara Romani Tetapi Ketika Nyatanya Sedara ketika Yesus ditangkap Dia gak membalas Ketika dia dihukum Dia dicampung Dan lain-lain Yesus tidak melakukan sesuatu Bahkan sampai Dia mati Di atas kaya salib Makanya Bagi murid-murid Pengharapan mereka tuh Sudah selesai Tetapi Ternyata Pemikiran murid-murid Itu berbeda Sedara Berbanding terbalik Dengan kemahkuasaan Allah Karena realitas itu Berbanding terbalik Sedara Kenapa sedara Karena kematian Tidak mampu Menahan tubuh Yesus Berlama-lama Di dalam kubur Di hari yang ketiga Yesus bangkit Dari antara orang Mati Maka dari itu Setelah Yesus bangkit Dia menampakkan diri Kepada murid-murid Sedara Dia menampakkan diri Kepada murid-murid Untuk apa Memulikan iman mereka Sudah tergoncangkan Yang tadinya mereka Sudah kehilangan harapan Sedara Mereka melihat Ada harapan yang baru Sedara Ketika Yesus berjumpa Dengan murid-murid Yang menampakkan diri Ketika makan malam Yesus mengajarkan Detang apa Sedara Al-kerajaan surga Dan menjelang kenaikan Yesus ke surga Yesus berpesan Kepada mereka Tentu yang kita tahu Namanya pesan Yang disampaikan Sebelum Perpisahan itu kan Sebuah pesan yang penting Ya kan sedara Apalagi tarulah kita di rumah Kita sebagai orang tua Sebelum kita mungkin Ada kerjaan Di rumah ada anak Sama mungkin Asli terumah tangga Kita bilang Baik jangan lupa ya Nanti jam sekian Akan dikasih makan Jangan lupa ya Itu merupakan Pesan yang penting Nah sebelum Yesus Nah juga Yesus Memberikan pesan Bagi murid-murid Nah setiap kita Di tempatnya Kita sebagai murid-murid Yesus Sampai saudara Artinya pesan itu Tidak hanya berlaku Pada masa itu Tetapi pesan itu Juga berlaku Pagi siapa Pagi saudara dan saya Kita sama-sama berkumpul Di Biresi ini Pada malam hari Nah mari sama-sama Saudara dan saya Kita belajar Apa pesan-pesan Yang terakhir Daripada Tuhan Yesus Saudara siap diberkati Yang siap diberkati Bolehlah berikan tangannya Saudara Boleh kita berikan Tepuk tangan Yang luar biasa Buat orang Yesus Kita kembali Baca ayat yang keempat Tadi Ayat yang keempat Kita baca sama-sama Di dalam Kisah Rasul 1 Yang keempat Yuk kita baca Tiga Dua Ia Pada suatu hari Ketika ia makan Bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka Meninggalkan apa Yerusalem Dan menyuruh mereka Tinggal di situ Menantikan apa Janji Bapak Yang demikian katanya Telah kamu dengar Dari apa Padaku Jadi Yesus berkata Kepada murid-murid Bahwa mereka harus apa Menunggu sampai janji Bapak Dipenuhi Dalam kehidupan mereka Demikian juga pesan yang sama Tuhan sampaikan Bagi saudara dan saya Setiap kita hadir Sama-sama kumpul di tempat ini Kita yang juga Dalam murid-murid Kisus Pesan saudara dan saya Itu apa Kita menunggu janji Bapak Sama-sama katakan Menantikan janji Bapak Memang kalau kita Menjujur Namanya menunggu itu kan Sebuah pekerjaan Yang sangat membosankan Apalagi kita menunggu Sesuatu yang kayaknya Gak pasti Tetapi pesan Tuhan Jelas bahwa kita tuh Harus menunggu sampai apa Janji Bapak itu Dipenuhi Di dalam kehidupan kita Sekali lagi pesan Tuhan itu Jelas kita harus Menunggu janji Tuhan Nah waktu Sepuluh gadis Di dalam Matius pada Pasar Gondok V Mereka semua itu Membawa kelita Cuma gadis yang bijaksana Mereka membawa Minyak cadangan Yang lain itu tidak Sudah Mereka tuh sudah menunggu Mempelai datang Ketika mungkin mereka Kecapean Mereka mengatuk Apa yang terjadi Mereka tertidur Ketika mempelai itu datang Sedara Gadis yang bijaksana Aman Kenapa Dia punya Cadangan minyak Tetapi gadis yang bodoh Sedara mereka sibuk Mencari minyak Itu sudah tertutup Nah sedara Dan saya kita juga Sama-sama Kita tuh sedang menunggu Sama-sama katakan Saya sedang menunggu Amen Kita tuh semua Sedang menanti Kita tuh semua Sedang menunggu Apa sedara Kedatangan raja Di atas segala raja Kita dapat melihat Bahwa Karya keselamatan Yang Tuhan Isu kerjakan Itu begitu Indah luar biasa Dimulai dalam Kita kejadian Bagaimana janji Tuhan Mengirimkan Sang penyelamat itu Bagaimana saudara dan saya Dan itu Digenami begitu indah Dari kelahirannya Kematiannya Kebangkitan Kenaikannya Kesuluhan Dan saat ini kita Sedang menantikan Kedatangan Tuhan Itu yang kedua kali Nah kalau kita Belajar bagaimana Dengan kesepuluh Wanita itu Sedara Mereka tertidur Artinya saudara dan saya Saat ini kita juga Sedang menunggu Jangan sampai kita tertidur Amin Bila kiri-kiri saudara Katakan jangan tidur Bukan tidur secara fisik Tentunya Jangan sampai kita tertidur Secara rohani Mata kita itu Harus terbuka Awas Kita harus berhati-hati Kenapa saudara Tawaran dunia Malah buka mata Lebar-lebar Jangan sampai kita Rohani kita itu tertidur Sekali lagi Memang pekerjaan penuh Itu membosankan Alkitab pencatan Waktu Yesus Menampakan diri Kepada murid-murid Selama 40 hari Saudara bayangkan Sampai kenaikannya Ke surga Itu kurang lebih Sekitar 500 orang Menyaksikan Mereka berjumpa Dengan Yesus Dan mereka Menyaksikan Kenaikannya ke surga Tetapi ketika Hari Penta Kosta Itu saudara Ketika roh kudus Itu dicurangkan Yang ada di atas Lotan Yerusalem Itu hanya berapa orang Hanya 120 orang Pertanyaannya 380 orang Itu lain kemana Padahal pesan Tuhan Bagi mereka itu jelas Menantikan Janji Bapak Menunggu Tetapi dari 500 orang Dia menunggu Hanya 120 orang Jadi saudara Lihat saya Pesan yang sama Bagi setiap kita Kita pun juga Harus menunggu Mungkin saudara Sudah menunggu Bertahun-tahun Kau sepertinya Tidak ada terobosan Kau sepertinya Tidak ada pengulihan Kau sepertinya Tidak ada mujizat Ya kan Tetaplah menunggu Karena sedikit Waktu lagi Saya katakan Sedikit waktu lagi Karena kita percaya Bahwa waktu Tuhan itu Pasti yang terbang Terbang Di dalam Alkitab Sudara bisa menemukan Ada banyak tokoh-tokoh Orang-orang yang Karena mereka tidak sabar Mereka tidak memenunggu Bukan berkasi mereka dapat Tetapi ada pergumulan Contohnya siapa Sudara Disuruh memilih oleh Abraham Cuma karena dia melihat Lepas Jordan Begitu bagus Begitu indah Begitu sumur Langsung Dia pilih disana Tetapi kenyataannya Apa yang didapatkan Sudara Tempat dimana dia pilih Membawa pergumulan Dalam kehidupannya Abraham Tuhan berjali kepada dia Punya keturunan Seperti bintang di langit Seperti pasir di laut Sudara Antara percaya Antara percaya Istrinya Sarah Malah lebih tidak percaya lagi Nah setelah Suman jalan sepuluh tahun Sudara Abraham Tidak sabar Dia merobos Canggih Tuhan Dan dia mengambil Hagar sebagai istrinya Lahirlah siapa Sudara Ismail Ismail Tidak hanya Mau berkumpulan Pada masa itu Tapi juga berkumpulan Sampai hari Siapa lagi Sudara Kisah anak bungsu Bapaknya masih hidup Tidak sabar Betawarisan Itu namanya Anak kurang hajar Apakah warisan itu Mendatangkan berkat Buat dia Tidak Habis Foya-foya Habis semuanya Sampai pada akhirnya Dan hilang semuanya Sudara bayarkan Dia mau makan saja Dia mau makan makanan babi aja Sudara Tidak dikasih Begitu hina Begitu luar biasa Jadi pesan Tuhan Sudara desa Kita harus menunggu Waktunya Tuhan Karena sekali lagi Waktu Tuhan itu Pasir terbaru Memang dunia mengajarkan Segala sesuatu itu Sebaik instan Cepat Gampang Mudah Sudara Ada instan Ada kopi instan Sudara Sepat saat Semuanya Sebab gampang Untuk menjadi sarjana Juga ada sarjana Yang instan Sudara Ya kan Cukulnya Cuma tiba-tiba Berapa minggu Tiba-tiba Tiba-tiba Jadi sarjana Ya kan Sudara Orang Gak mau melewati Yang namanya Proses Kita harus menunggu Sudara Karena memang Seri kali Kalau kita muncul Kita bernyanyi Waktu Tuhan Pasti Yang terbaik Tapi kenyataannya Seri kali kita Suka memaksa Tuhan Dengan waktunya kita Padahal waktu kita Dengan waktu Tuhan itu Perbeda Sudara Jalani 24 jam sehari 7 hari seminggu 365 hari Dalam setahun Itu disebut Sebagai kronos Makanya istilahnya Adalah kronologi Waktunya Tuhan Itu disebut Sebagai apa Kairos Waktu kesempatannya Tuhan Waktu dimana Tuhan Menjawab dua-dua Sudara dan saya Nah saya percaya Bahwa di sepanjang Tahun 2024 Ini kita sudah ada Di bulan Mei Sudara Kita belum selesai Melewati tahun ini Sudara Kita masih ada Beberapa bulan lagi Saya percaya Sudara Di antara waktu-waktu Tersebut Kronos yang kita jalani Sampai akhir tahun 2024 Ada kairosnya Tuhan Di sana Tetapi itu kita Tiba di sana Kita membutuhkan Namanya kesabaran Kita membutuhkan Namanya ketakunan Kayak contohnya gini Anggaplah satu minggu Sudara naikkan doa Sudara di hari Senin Selasa Rabu kami Jumat Sabtu minggu Itu waktu yang kita jalani Dan ternyata Dan ternyata Kairosnya Tuhan itu Ada di hari Jumat Tuhan menjawab Dua kita di hari Jumat Nah dari hari Senin Ke hari Selasa itu Kan membutuhkan Namanya ketakunan Ketakunan Kesabaran Selasa Kairosnya Tuhan itu Sama membutuhkan Ketakunan dan kesabaran Ada banyak orang Mereka kehilangan Kesabaran Di tengah jalan Mereka berhenti Percaya Sudara Bahaya Sudara Kalau iman yang mundur Kalau iman yang masih kecil Sudara Itu bisa bertumbuh Tetapi iman yang mundur Berbahaya Yang tadinya dia percaya Mulai rata Akhirnya kehilangan Percaya sama Tuhan Akhirnya apa yang didoakan Itu jadi sia-sia Sudara Ketika dia bertekun Bersabar Senin ke Selasa Selasa ke Rabu Rabu ke Kamis Dan ketika Waktunya dia Ini produsnya dia Berjumpa Dengan waktunya Tuhan Terusnya Tuhan Disitulah Dimana penghutu Berkata bahwa Dia menjadikan segala Sesuatu Indah pada Waktunya Ketika waktu kita itu Berjumpa dengan waktunya Tuhan Maka itu pesan Bagi saudara dan saya Hari ini saudara Ayo Kita harus menunggu Kita harus bersabar Belajar saudara Bisa melihat Bagaimana dihasil juga Karena dia terburu-buru Dia belajar nama Dia akan gak sabar Apa yang didapat Saudara Kusta Sekali lagi Ingat waktu Tuhan Itu pasti yang terbaik Tuhan katakan Tunggu janji bantah Saya serah pribadi Tidak tahu Apa menjadi janji Tuhan Apa menjadi rancangan Tuhan Bagi saudara dan saya Tetapi saya sungguh percaya Rancangan Tuhan Itu pasti yang terbaik Aneh Boleh kita berikan Tepuk tangan yang luar biasa Buat Tuhan Mungkin kita berpikir Bahwa Tuhan Waiting is wasting Bapak waktu Tetapi gak Tuhan waiting is working Ketika kita menunggu Sesungguhnya Tuhan Sudah bekerja Dalam kehidupan saudara dan saya Kita berikan Tepuk tangan yang luar biasa Buat Tuhan Yang kedua Kita kembali Baca ayat yang keempat tadi Ayat yang keempat Kembali kita baca sama-sama Ayat yang keempat Pada suatu hari Ketika ia makan Bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka Meninggalkan Apa saudara? Yerusalem Dan menyuruh mereka Tinggal disitu Menantikan janji Bapak Yang demikian katanya Telah kamu dengar Dari apa? Anakku Nah pesan yang kedua itu apa Saudara? Jangan tinggalkan Yerusalem Sama-sama katakan tangan Jangan tinggalkan Yerusalem Jangan tinggalkan Yerusalem Amen Saudara itu bilang Pak Pendeta Bagaimana saya mau tinggalkan Yerusalem Saya tinggal di Jenerik Pak Jangan tinggalkan Yerusalem Nah Yerusalem itu Berbicara tentang apa? Tempat pertama Rokudu dicurangkan Saudara yang sudah sampai ke Yerusalem Saudara pasti memiliki Sebuah pengalaman Yang sangat berbeda Karena kota ini Sangat menggetarkan Begitu luar biasa Saudara masuk ke sana Ada suatu pengalaman Yang sangat berbeda sekali Saya ingat saudara Sudah cukup lama Saya 2009 Bulu ke sana Saudara begitu masuk Yerusalem Sudah maghrib Saudara Kita masuk Semua lagi tenang Sudah capek Keliling-keliling Begitu masuk Saudara lihat Dengan cahayanya Begitu Sudah luar biasa Tiba-tiba Ada yang jreng Oh Yerusalem Kota mulia Hati ku rindu Kesana Ya saya doa saudara Dan saya kita Belum mungkin hijak Yerusalem Tuhan kasih kita Kesempatan waktu Untuk kita bisa Berangkat ke sana Amin saudara Boleh berikan tepuk tangan dulu Yang luar biasa Buat Tuhan Yesus Nah tempat ini Begitu luar biasa Saudara Ketika Ada satu kejadian terjadi Yerusalem Sepertinya semua mata dunia Tertuju ke sana Karena kota ini Begitu luar biasa Nah pesatuan Bagi murid-murid Jangan tinggalkan Yerusalem Nah apa maksudnya Bagi saudara dan saya Hal ini Jangan tinggalkan Yerusalem Boleh kita buka Sejenak Sakarya 8 Ayatnya yang ketiga Sakarya 8 Ayatnya yang Ketiga Mari kita baca Sama-sama Tiga Dua Ya Beginilah firman Tuhan Aku akan kembali Ke si Yaud Dan akan diam Di tengah-tengah Yerusalem Yerusalem akan disebut Kota apa? Setia Dan gunung Tuhan Sebesta alam Akan disebut gunung apa? Kudus Jadi pesan Tuhan Jangan tinggalkan Nama saudara Yerusalem Yerusalem Yang disebut sebagai apa? Saudara Kota Setia Artinya apa? Jangan tinggalkan Yerusalem Jangan tinggalkan Kesetiaan Amin 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 saudara Tetaplah jadi orang-orang Yang setia Saudara Kalau saudara Hari ini sudah setia Beribadah Setiap hari Nama Ibadah 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 Saudara Tetaplah jadi orang Yang setia Ayo jalan terus Jangan tinggalkan Kesetiaan Saudara Sebagai suami Tetaplah jadi suami Yang setia Amin Saudara Sebagai istri Tetaplah jadi istri Yang setia Saudara Sebagai anak-anak buddha Tempati Jadilah anak-anak buddha Yang setia Apa yang Tuhan Percayakan dalam hidupmu Jadilah orang yang setia Kalau kita sudah Dipercayakan dengan Laden keselam Apa? Laden pelayanan Saudara Ayo Jalankan terus Apa yang Tuhan Sudah berikan Ayo Saudara Jadilah orang-orang yang setia Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang setia Kalau kita katakan Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Tuhan itu pribadi yang setia Itu salah satu karakter Itu yang membahas Saudara dan saya Kita tidak punya kegelam Pengharapan Karena pengharapan kita itu Sama seperti saw Saudara Saw itu kapal Kalau buang jam Kamu ada gelombang Gampang kemana-mana Karena kita punya pegangan teguh Sama pengharapan kita Karena kita yakin Tuhan itu adalah Tuhan yang setia Artinya cerminan Bagi kita Sebagai apa? Sebagai murid-murid Kristus Sebagai warga Kerajaan surga Saudara juga pesan yang sama Jangan tinggalkan Yerusalem Jangan tinggalkan kesetiaan Justru kita harus Semakin giat lagi Amen Itu pesan Tuhan Jadilah orang-orang yang setia Sama-sama katakan Saya mau jadi orang yang setia Amen Selanjutnya Apa makna Yerusalem? Nehemiah 11 Ayat yang pertama Nehemiah 11 Ayatnya yang pertama Mari kita baca sama-sama Tiga Dua Ya Para pemimpin bangsa-bangsa Menetap di Yerusalem Sedang orang-orang lain Membuat mundi Untuk menentukan Satu dari sepuluh orang Yang harus menetap di Yerusalem Kota apa? Yang kudus itu Sedang yang sepuluh orang Lagi tinggal di kota-kota yang Lain Jadi Yerusalem yang pertama Tidak hanya disebut sebagai Kota setia Yang kedua Yerusalem disebut sebagai Kota apa? Kudus Jadi kalau pesan Tuhan Bagi murid-murid Jangan tinggalkan Yerusalem Pesan yang sama bagi saudara Jangan tinggalkan Yerusalem Artinya apa? Jangan tinggalkan kekudusan Tetap lah hidup Tidak ada kekudusan Makanya kita bersyukur Kita boleh ada di gereja Tiberias Saya pertama kali Menangani Tiberias itu Tahun 96 Itu waktu saya masih tinggal di Papua Papa saya waktu itu lagi berobat Ada dokter katakan sudah nohok Karena papa saya itu Operasi ginjal Kirikan itu batu ginjal Segede kayak jahe Besar Di RSPT sini Jadi itu pas kami datang Karena dokter katakan sudah nohok Saya sama adik saya Sama umat saya kami datang Dari Papua datang Untuk lihat papa saya Nah di waktu yang bersamaan Kami diperkenalkan ke gereja Tiberias Waktu itu ibadah masih di Tiberias Ratu Plaza Di Jakarta Teater Dan di waktu yang bersamaan juga Ternyata lagi ada Diadakan Baktisan Salam Waktu itu Baktisan diadakan Di Bank Dewa Ruci Kalau Bapak-Ibu saudara ingat Di depan Cek Trapah Sekarang sudah dibangun Neosoho Saudara itu dulu Ada Bank Dewa Ruci di sana Tahun 96 Baktisan diadakan di lantai paling atas Itu saya dibaktis di sana Waktu itu Biasa Kalau yang dibaktis Peserta Baktis Didoakan Oleh para hamba-hamba Tuhan Itu begitu Pas tengah kolor Papa Ria sendiri Itu saya dibaktis di situ Nah Papa saya antaranya katakan Noho Papa saya juga dibaktis di situ Saudara Itu dengan posisi Kan Papa saya itu harus Suci darah Bahkan suci darah Itu alat selang itu Masih nempel di sini Dokter katakan Noho Tuhan masih kasih-masih Kasih mempanjang Sampai di tahun 2003 Itu baru Tuhan Panggil Papa saya pulang Itu proses yang luar biasa Saudara Yang Tuhan kerjakan Dalam kehidupan keluarga Bagaimana saya bisa pindah Dari Papua sampai Ke Jakarta Saudara tinggal di Bekasi Itu proses yang luar biasa Bahkan menjadi seorang pendeta Pun juga merupakan Sebuah Proses yang luar biasa Kalau saudara tahu Saya itu dulu bukan orang Enggak mau berbicara Depan banyak orang Jangan kan Ngomong depan banyak orang Ngomong sama keluarga saya sendiri Saudara Disuruh doa Bapak kami Bisa gagal Tapi ini adalah proses Tuhan Saudara Pembentukan Tuhan Begitu luar biasa Dari tahun 1996 Saya mengenal di Birias Dari suara yang sama Dari disampaikan Dari mimbar ini Papah Riaji Dari dulu Mending Gembala Sidang Sampai dilanjutkan oleh Gembala Sidang Kepandita dari Papah Riaji Pesan yang sama Supaya Pak kita berjuang Kenapa kita harus berjuang Karena memang tidak mudah Karena kalau kita berjuang Itu kita sedang melawan Namanya arus dunia Kita sedang melawan arus Saudara tahu Ikan yang kerjaan Ikut arus Tahu ikan apa namanya Ikan mati Kerjaan ikut arus Kita ini Rokani kita masih hidup Kita kerja itu Melawan arus dunia Memang gak mudah Makanya Yesus juga bilang Saya raja Kalau mengikut aku Itu apa Sangkal diri Itu gak langsung Menyangkal diri itu Dengan kesadaran penuh Kita berani berkata tidak Untuk suatu perbuatan dosa Yang dulunya Kita sukai Yang dulunya kita gak bisa nolak Tetapi sekarang Kita berani berkata tidak Saat dimana mungkin Teman-teman Mengajak kita Untuk melakukan suatu dosa tertentu Yang dulunya kita sukai Yang kita senangi Dulu Ayo berangkat Gaskan berangkat Ancap gitu Tetapi sekarang Kita berani berkata tidak Menolak Walaupun daging itu mau Tetapi kita berani berkata tidak Gak mudah Itu namanya Sangkal diri Makanya Bagaimana pesan Tuhan Begitu luar biasa Untuk saudara Dan saya Hari ini kita ditimpirkan Kita ditubuhkan kembali Bagaimana pesan Tuhan Supaya Visi yang kita Dapat mempersiapkan Jemaat yang kudus Pesan yang sama juga Bagi murid-murid Jangan tinggalkan Yerusalem Jangan tinggalkan kekudusan Jadilah setiap kepala keluarga Yang hidup di dalam kekudusan Jadilah setiap rumah tangga Di tempat hidup di dalam kekudusan Terlebih juga setiap kita Sebagai anak-anak muda Saudara kita juga hidup Di dalam kekudusan Dalam surat-surat dari Paulus Orang-orang kudus itu berarti siapa Orang-orang Kristen Nah kita ini adalah orang-orang Sudah dikuduskan dengan apa Dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kita sudah dikuduskan Kita sudah ditebus Tuhan Makanya pesan yang sama Bagi setiap kita Jangan sampai kita tinggalkan kekudusan Kita selalu diingatkan Setiap kali kita ibadah Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus kita disadarkan bahwa Harga yang mahal Yesus sudah baik Bagi setiap kita Kita itu mahal Kita itu berharga Jadi kalau kita sadar Kita mahal Kita berharga Janganlah kita hidup Dengan cara-cara yang merahat Bimberkan hidup kita Di dalam dosa Hidup kita itu sementara Tidak berasa Tiba-tiba yang tadinya Mungkin kita masih kecil Sudah remaja Sudah mulai dari Soalnya pemuda Kemudi Tiba-tiba sudah nikah Sudah punya anak Sudah rakyat Sudah semakin beranjak dewasa Sudah semakin tua Tidak berasa Hidup itu begitu singkat Bahkan kalau kita menggabarkan Hidup kita itu sejekal dari malam Maka jangan pernah kita sia-siakan Waktu kesempatan yang Tuhan Terimkan Yang tadi saya bilang Kita itu sedang menunggu Kita itu sedang menanti Kedatangan Tuhan Yesus juga Kedua kali Jangan sampai kita tertidur Mata rohan itu kita itu Harus terbuka lebar Supaya kita itu sungguh-sungguh Apa kita mau hidup Di dalam kekudusan setiap hari Jadi sekali lagi Pesat Tuhan Jangan tinggalkan Yerusalem Artinya jangan tinggalkan Sudara keku Keputusan Yang ketiga Sudara kisah Rasul 1 Ayat yang kelima Kisah Rasul 1 Ayatnya yang kelima Mari sama-sama kita baca Kisah Rasul 1 Ayatnya yang kelima Kisah Rasul 1 Ayatnya yang kelima Mari kita baca Sama-sama Tiga Dua Sebab Tuhan Yesus membaktis Dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaktis Dengan apa Sudara Rok Rok kudus Artinya pesan Tuhan Yang ketiga Bukan apa Kita dibaktis Rok kudus Sama-sama katakan Dibaktis Rok kudus Nanti kan kita akan Sama-sama meraihkan Petakosa Sudara Rok kudus dicurahkan Dalam kehidupan kita Orang percaya Nah Tuhan Yesus yang sudah Naik ke surga Supaya apa Supaya Rok kudus itu Dicurahkan bagi sudara Kenapa sudara Ada banyak pekerjaan Yang Yesus kerjakan Sudara Biasanya kita bisa lakukan Bahkan kita Bukan lebih besar Daripada itu Makanya Berita Tuhan Gereja Tiberias Untuk apa sudara Membuktikan kuasa Tuhan itu Lebih dari segala Ilmu kementer manusia Begitu banyak Kesaksian-kesaksian Yang luar biasa Kesaksian yang indah Yang Tuhan kerjakan Bagi kita Makanya kita pun Harus menerima Itu Bakti yang Rok kudus Ketika kita mengalami kesulitan Kita merasa sendirian Sekalipun kita berada Di tempat-tempat keramean Sudara Kita merasa sendirian Sudara Ingat Ada satu pribadi Yang sangat mengasihi Sudara dan saya Yang selalu menemani Setia kita Yang selalu memberikan kita Apa sudara Ketenangan Memberikan kita Apa sudara Penghiburan Itu apa sudara Rok kudus Jadi sudara Harus terima Itu sudara Yohanes 14 Ayat yang ke 16 Dikatakan demikian Aku akan minta Kepada Bapak Dan dia akan memberikan Kepadamu Seorang penolong Yang lain Supaya ia menyertai Kamu apa sudara Selama Selama-lamanya Karena tugas Rok kudus itu Untuk apa Menuntun Untuk apa Menasehat Untuk apa Sudara menegur Untuk apa Sudara memberikan hikmat Rok kudus Yang membuat kita Percaya bahwa Yesus adalah Kristus Dia adalah Tuhan Dan Raja Makanya Dikatakan Dosa yang tidak bisa Diampuni Itu apa sudara Memujat Rok kudus Secara sadar Rok kudus Yang membuat kita Percaya Dibatuh-sembuh Bahwa Yesus adalah Tuhan Orang yang memujat Rok kudus itu sama saja Sudara Dia tidak percaya Sungguh-sungguh Bahwa Yesus adalah Tuhan Makanya Memujat Rok kudus itu Ada dosa Tidak bisa diampuni Karena keselamatan Kita dapatkan itu Hanya oleh Oleh darah Tuhan Yesus Jadi Saya dorong Bapak Ibu Jumat Tuhan Ini tempatin Ingat Baik bawah Sudara dan saya Hari-hari Kita dalam ibadah Menantikan Pencuran Rok kudus Sudara Reli Venta Costa Tuhan Yesus sudah Memberikan pesan Bagi murid-murid Dan itu juga berlaku Bagi sudara dan saya Pada hari Apa pesannya Bahwa yang pertama Ingat baik Bahwa yang pertama Sudara dan saya Mari kita sama-sama Kita menantikan Jadi Bapak Sudara dan saya Semua mungkin kita punya Doa pengharapan Kita bawa di hadapan Tuhan Dan mungkin banyak Ada yang sedang menantikan Untuk pergumulan Untuk sakit penyakit Untuk pemulihan Keluarga Ekonomi Dan lain-lain Kita semua sedang berada Dalam ruang punggu Dan kita sedang menantikan itu Tetapi ingat Kirman Tuhan Katakan kita terus menanti Dalam bersabar Kenapa? Sedikit waktu lalu Sedikit waktu lalu Yang kedua Yaitu apa sudara Jangan tinggalkan Apa sudara Yerusalem Yang pertama tadi Kita belajar Yerusalem itu Artinya apa sudara Kota yang sesetia Jadi kalau jangan tinggalkan Yerusalem Artinya jangan tinggalkan Kesetia Kalau kita sudah setia Ibadah dan lain-lain Lanjutkan Amin Yang kedua Yerusalem berbicara Tentang apa sudara Kota yang kudus Artinya jangan tinggalkan Kepudusan Tetapi hidup Dalam kekudusan Kandingan Kepudusan itu adalah Benteng Iblis boleh mungkin Mereka-rekakan Dan jatuh Sudara Selama sudara hidup Dalam kekudusan Ingat Kepudusan itu adalah Benteng Yang ketiga Sudara dan saya Tua dan saudara Kita menerima Dipatis dengan Roh kudus Karena roh kudus Kita akan menghibur Menonton Menasihati Memberikan hikmat Dan kita perlu Pengurapan Karena pengurapan Dan roh kudus Akan membuat sudara dan saya Kita mampu Untuk mengerjakan Segala hal Kan firman Tuhan Berkata bahwa Ketika kita melangkah Bersama dengan Tuhan Isus Kita cakap Untuk mengerjakan Segala perkara Selamat malam Tuhan Isus memberkati Kita berikan tepuk tangan Yang luar biasa Buat Tuhan Isus Terima kasih